Pertarungan sengit terjadi antara Red Spark menghadapi Pink Speeders untuk saat ini tengah menjadi sorotan utama Pink Speeders yang di musim sebelumnya berhasil finish di posisi kedua Tentunya mereka sangat diunggulkan sekali untuk mengalahkan Red Spark sementara Red Spark yang berada di posisi ketiga mereka juga diunggulkan untuk jadi kambing hitam Pertanyaannya bagaimana sih dengan pertandingan Red Spark menghadapi Pink Speeders tersebut Seru, dramatis dan tentunya sangat menegangkan sekali di atas lapangan Dimana kehadiran Megawati sekaligus Kim Yong Kong menjadi perbincangan utama satu sama lain Hal inilah yang menjadi nilai plus pada pertandingan tersebut Apalagi publik Korea menganggap Kim Yong Kong adalah idola utama Sedangkan mereka menganggap Megawati adalah Kim Yong Kong Kawi asal Indonesia tersebut Jelas sekali kehadiran kedua bintang ini menjadi sorotan utama saat berada di atas lapangan satu sama lain Mengingat baik Kim Yong Kong ataupun Megawati memiliki peranan penting dalam memajukan Kovo Namun memang secara pertandingan kita bisa melihat bagaimana sengitnya pertandingan Kim Yong Kong yang melawan dua monster Red Sparks yakni Megawati dan Bukilik Megawati dan Bukilik yang untuk saat ini tengah diproyeksikan oleh Kohei Jin sebagai monster yang tengah dipoles tentunya jauh kata sempurna Seperti emas atau tembaga yang tengah ditempat Baik Megawati ataupun Bukilik mereka masing-masing membutuhkan waktu untuk sempurna Kita lihat bagaimana strategi Marcelo Abodanza sebagai pelatih dari Pink Speeder Sekaligus strategi dari Kohei Jin sebagai pelatih Red Sparks yang mencoba menampilkan permainan intens di atas lapangan Di mana perbandingan jelas sangat berbanding sebab jika di laga sebelumnya IBK Autos mereka bermain negatif kebalikan dari Red Sparks yang bermain positif Maka untuk kali ini Pink Speeder pun bermain positif dan Red Sparks bermain positif Duel strategi kali ini full adalah menyerang serangan dari Kim Yeon Koung dan pemain asingnya tersebut benar-benar menghantam segala sektor Kemungkinan yang memang sangat tangguh sekali dalam bagaimana segi permainan untuk menyisir dua lini pertahanan dari Red Sparks Memang Red Sparks memiliki Megawati dan Bukilik akan tetapi karena mereka belum sempurna Maka Pink Speeder lebih menargetkan serangan yang begitu sangat cepat sekali di sektor di antara kedua bintang tersebut Ada kalanya Megawati dan Bukilik mampu menahannya dan ada kalanya gagal Akan tetapi kebanyakan poin dicetak oleh Pink Speeder lewat serangan attacking tengah ataupun kedua posisi yang menjadi kelemahan dari Red Sparks untuk saat ini Sedangkan posisi dari serangan attacking Red Sparks ada di Megawati Tampaknya Pink Speeder yang memang sudah waspada kepada Megawati dan Bukilik tidak semudah membalikan telapak tangan Walaupun untuk saat ini Bukilik dan Megawati bagaikan tembaga yang mentah karena membutuhkan waktu untuk sempurna Akan tetapi tepat saja, kualitas di antara mereka berdua beberapa kali mampu Kim Yeon Kowong dan kawan-kawan di Pink Speeder sangat keteteran Megawati dan Bukilik kembali menjadi lubung gol yang sukses menjadi poin banyak ke lini pertahanan dari Pink Speeder tersebut Sehingga kedua pemain itu mampu membuat Pink Speeder kesulitan bertahan Seperti biasa memang duet Megawati dan Bukilik ini masing-masing mengandalkan serangan attacking yang berpusat di antara kedua sayap dengan kedua sayap dengan rasio kombinasi masing-masing Jika Megawati tidak mampu mencetak poin maka Bukilik akan menyelesaikannya dan jika Bukilik tidak mampu mencetak poin maka-maka Megawati akan menjadi jalan keluarnya Sehingga hal itulah yang membuat Pink Speeder sebegitu sangat kesulitan dalam bermain Walaupun memang menghadapi dua pemain yang belum sempurna Tapi kualitas Megawati dan Bukilik membuat Pink Speeder sudah sesulit itu lantas apa sih yang menjadi sorotan utama Walaupun kita bisa barani mengatakan bahwa Megawati dan Bukilik ini masih mentah akan tetapi kualitas Megawati ini sangat jempol Entah gak bisa membayangkan jika Megawati dan Bukilik duet dalam setengah musim atau memiliki waktu yang lama untuk berkembang Sejauh ini hanya beberapa laga saja mereka sangat dominan sekali Hingga pada akhirnya sampailah pada satu titik dimana Megawati berduel langsung dengan Bukilik Dimana pada poin set awal-awal Megawati langsung memberikan headshot pada Kim Yeon Ko-wung Sampai Kim Yong Ko-wung benar-benar terjatuh terkapar karena tidak sampai untuk menahan bola dari Megawati tersebut Saat itu poin masuk ke 10-5 dimana Red Sparks benar-benar unggul sangat jauh sekali lewat dua penyerang mereka Yang dianggap belum sempurna karena belum memiliki waktu yang singkat untuk adaptasi Tapi sudah mengamuk dan membuat Pink Speeder kesulitan di set pertama tersebut Terlihat Megawati menyerang dari sisi tengah dirinya diberikan bola oleh Yem Hyesan dengan sangat empuk sekali Megawati tidak mengarahkannya ke bagian sisi kanan Akan tetapi Megawati seperti sudah menargetkan sesosok Kim Yeon Ko-wung yang sedang berada di tengah belakang Yang menjadi posisi defense dari Pink Speeder Spike dari Megawati ini langsung menghantam Kim Yeon Ko-wung yang berada di sisi Hanya saja sangat disayangkan bahwa posisi itu membuat Megawati tidak mencetak poin ke bagian tubuh Kim Yeon Ko-wung Andai saja Megawati saat itu mencetak poin ke bagian tubuh Kim Yeon Ko-wung Andai saja Megawati saat itu mencetak poin ke bagian tengah tubuh KYK Mungkin akan menjadi headshot yang sangat keras sekali Kim Yeon Ko-wung yang saat itu berada di belakang langsung ambruk menahan Spike Megawati Saking kerasnya Megawati benar-benar mengarahkan spikenya itu ke bagian sisi terkuat dari Kim Yeon Ko-wung Yakni bagian tangan kanan, padahal biasanya bagian tangan kanan dari Kim Yeon Ko-wung ini adalah sisi terkuat yang dimilikinya Dan biasanya memang Kim Yeon Ko-wung bisa menahannya dengan sangat baik Akan tetapi karena memang yang mencetak poin adalah Megawati Kim Yeon Ko-wung tidak bisa melakukan apapun Kim Yeon Ko-wung sampai terkapar padahal itu bagian tangan yang sangat kuat dari dirinya Bahkan saat melawan Aran Marei Yagamata sendiri Kim Yeon Ko-wung berhasil membalikkannya Hal ini menjelaskan saat Kim Yeon Ko-wung terjatuh ke bagian bawah Membuktikan betapa besarnya sosok Megawati yang jangankan untuk dihentikan semustahil itu Kim Yeon Ko-wung sampai benar-benar terkapar bukan terjatuh sengaja Akan tetapi terjatuh karena terbawa bola yang begitu sangat mustahil untuk ditahan bagaimanapun Kita bisa melihat bagaimana kualitas Megawati Walaupun Megawati untuk saat ini bisa dikatakan membutuhkan waktu untuk adaptasi Dengan situasi berbarengan dengan Bukilik Akan tetapi tampaknya Megawati masih tetap membuat Kim Yeon Ko-wung sangat kesulitan sekali di atas lapangannya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!